Baik teman-teman, selamat datang di mata kuliah pemograman berorientasi objek Ya, nanti selama satu semester kita akan belajar bagaimana sebuah pemograman yang berorientasi objek Ini beda dengan pemograman yang sebelum-sebelumnya, mungkin teman-teman ikuti pada mata kuliah yang lain Kali ini kita akan belajar bagaimana sebuah pemograman yang lebih berorientasi objek Nanti kita akan bahas dulu konsep-konsep dasar dari pemograman berorientasi objek Oke, jadi kita belajar ke konsepnya dulu ya, apa sih pemograman berorientasi objek Kalau dalam bahasa Inggris sebutnya adalah OOP, biasanya teman-teman semuanya mengenalnya dengan OOP Object Oriented Programming Nah, teman-teman, apa sih BBO? BBO itu sebenarnya bukan bahasa pemograman teman-teman Jadi, dia bukan bahasa pemograman seperti Python, Java, kemudian C, C++, dan seterusnya Tapi lebih kepada teknik memprogram Jadi, ada yang disebut dengan programming paradigm Ya, paradigma memprogram, cara memprogram Jadi, gimana sih caranya kita memprogram Loh, emang ada yang beda? Ya, tentu saja mungkin teman-teman yang sudah pernah memprogram di matapun sebelumnya Atau sebelum mengenal BBO, mungkin Memprogram itu berarti ya mengetik, Pak Nah, ini beda teman-teman sebenarnya Jadi, sebenarnya memprogram itu juga ada tekniknya gitu ya Tidak asal, apa namanya, mengetik sebuah sintak Kemudian, apa namanya, menjalankannya Mungkin ada proses debugging, dan seterusnya Sampai documentation, dan mungkin ada perbaikan fitur-fitur, dan seterusnya Tapi, sebenarnya ada tekniknya, teman-teman Nah, teknik yang seperti apa sih? Nah, kalau mungkin sebelum ke sana Saya mau bahas, kenapa sih harus BBO gitu sih? Kenapa sih nggak merprogramnya kayak dulu-dulu lagi gitu kan ya? Program, pokoknya ngetik gitu ya Mudah di running, oke sudah, selesai Yang penting, jalan, dan sesuai begitu hasilnya ya Ya, seterusnya Nah, pertanyaannya adalah, mengapa BBO? Nah, kenapa harus BBO gitu ya? Teman-teman, kalau kita bekerja dengan program yang kompleks gitu ya Itu nggak bisa kita kerjakan atau tidak bisa kita kerjakan dengan Apa namanya Istilahnya, ada teknik memprogram prosedural, teman-teman Atau struktural, begitu ya Ya, jadi Kalau Apa namanya Software, ataupun program yang kita bangun itu Sederhana, mungkin Apa namanya Menjalankan beberapa perintah Atau fungsi saja Mungkin kita bisa selesaikan dengan Cara pemprograman prosedural gitu ya Ya, itu sangat efektif gitu Malah justru, kalau kita lakukan dengan BBO malah nggak Efektif gitu Ya, tapi Kalau kita sudah Terlibat dengan Apa namanya Pembuatan program yang cukup kompleks dan besar gitu ya Enterprise, mungkin kayak gitu Nah, itu nggak bisa dikerjakan dengan hanya Apa namanya Cara prosedural atau struktural, teman-teman Jadi ada Cara yang 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 harus Yang harus Atau metode yang harus Kita lakukan gitu ya Dalam program Kalau program itu Semakin kompleks Nah Dengan BBO ini Program itu akan Disusun secara modular Gitu ya Artinya Dia tersusun dari beberapa Ada kelas dan objek Nanti istilahnya begitu Dan program ini nanti akan Sangat mudah untuk Dimanage Gitu ya, teman-teman Nah, ini kenapa alasan Yang kedua Yang paling utama adalah Ketika program itu sudah kompleks Artinya Maintenance-nya juga akan Lebih sulit Oke ya Apa itu yang dimaksud maintenance Ya, maintenance itu artinya Kalau misalnya nanti ada perubahan fitur Misalnya Dalam program tersebut Eh Usernya bilang nih Eh, tolong dong programnya Eh, apa namanya Ganti ini Eh, fiturnya Tambah dong Misalnya bisa hapus Bisa delete Dan seterusnya Atau Mungkin ada Fungsi-fungsi tertentu Yang harus ditambahkan Begitu ya Di dalam Program yang kita bangun Gitu Nah Kalau sudah seperti itu Teman-teman Itu Kalau kita menggunakan Eh Programan prosedural Bisa Begitu ya Hanya Dia akan sulit Begitu Jadi Eh Bahkan nanti Mungkin ada kalanya Kita akan Meromba Banyak sekali Program yang Yang sudah kita ketik Gitu ya Nah, coding yang kita sudah ketik Itu program Nah Kalau dengan PBO Pengembangannya Akan lebih mudah Karena Tadi kan sudah dibuat Secara modular Gitu ya Secara Apa namanya Artinya terpisah-pisah Gitu ya Jadi Jadi Nanti Kalau misalnya ada Perubahan fitur Ya kita hanya Memperbaiki di bagian itu saja Ya Tidak perlu yang lain-lain Oke Kita bahas lebih lanjut Tentang PBO Nah Kalau tadi Kita sebut PBO Ada Prosedural juga ya Ini dua paradigma Yang Yang berbeda Teman-teman Jadi Ada yang sebutnya Struktural ya Kalau prosedural itu ya Artinya apa Semua codingnya itu Dijalangkan secara berurutan Atau serial gitu ya Kalau PBO Nanti kita bisa Lompat-lompat Tapi saya mau Jelaskan ini dulu Teman-teman Jadi kalau di Prosedural Ya Di sini ada Kalau kita Buat Sebuah variable Di program kita Kan kita tulis Dari atas ke bawah Begitu ya Jadi semua variable Kita tuliskan Dulu Di atas Baru nanti dibakai Di fungsi Fungsi-fungsi Yang kita buat Ada fungsi 1 Fungsi 2 Dan seterusnya Nah jadi Dia ditulis secara berurutan Seperti ini Nah nanti Kalau misalnya Mau nambah lagi Ya kita buat Di bawahnya lagi Misalnya variable A Yang kita gunakan Di fungsi A, B Ini dia Variable B Kita gunakan Di fungsi B Ya sudah kita buat Di bawahnya gitu ya Atau mungkin Variable ini Kita taruh di atasnya Fungsinya nanti Akan berurutan Jadi fungsi 1, 2 Kemudian fungsi A, B Dan seterusnya Nah kalian bisa bayangkan nih Betapa Banyaknya Begitu ya Kalau ini sudah Kalau cuma 1, 2 saja sih Mungkin oke lah ya Tapi kalau sudah Cukup banyak teman-teman Fungsi-fungsinya Nah itu akan menyulitkan Gitu ya Pembelan banyak Ya Oke Kita coba tengok Yang di BBO Kalau di BBO teman-teman Ini Ya Ini nanti kita akan Bungkus Istilahnya kita Prepping gitu ya Kita bungkus Menjadi sebuah objek Jadi objek nanti Isinya ya ini Gitu ya Jadi nanti Yang akan Di eksekusi Sebuah objek ini Jadi ini juga nanti Jadi objek 2 Karena BBO itu kan Orientasinya adalah Objek Jadi dia Pemogramannya Jadi Apa namanya Ya lebih baik Kepada Pembuatan objek Dan operasional objek Gitu ya Teman-teman Nah Ini dalam konsep BBO Disebut dengan Namanya Encapsulation Teman-teman Jadi Encapsulasi Gitu ya Kita tahu ini Ada kata Capsul Jadi kalau Capsul itu kan Bungkus Bungkusnya Di dalam Capsul itu kan Ada obatnya Gitu ya Obatnya ya ini Teman-teman Kemudian dibungkus Menjadi satu objek Capsul Namanya Nah kira-kira Begitulah analoginya Dan memang Teman-teman BBO ini Banyak mengambil Analogi Dalam kecupan nyata Saya lanjut Ke contoh Ini teman-teman Ya di dalam Dunia nyata Tiap objek itu Memiliki ciri Dan perilaku Ya Contoh saja nih Sebuah mobil Jadi objek mobil ini Dia punya ciri Nah kalau Kalian lihat Ada mobil Semua mobil Kira-kira Apa yang terpikir Di benak kalian Yang mencirikan Oh ini Mobilnya si A Gitu Apa Gitu Atau Oh ini mobil Merk ini Oh ini Mobil Merk itu Gitu Ya Nah Ciri Itu sebenarnya Adalah Property Teman-teman Jadi Sebuah mobil Objek mobil ini Ya Sebuah mobil Sorry Sebuah mobil ini Ya Memiliki nama Ya Namanya Volkswagen Misalnya Contoh Ada model Model apa sih ini Model little Gitu ya Kemudian ada color Atau warna Kemudian beratnya Berapa Jadi ciri ini Teman-teman Kalau kita sudah isi Ini ada nama Property Ya ini nama Variable Property Name Model Color Weight Dan yang ini Teman-teman Yang ada tanda kutipnya Ini adalah Value-nya Atau nilai Nilai dari sebuah Objek ini Apa namanya Ciri ini ya Atau property Nah Nilai dan Nama dari Property-nya ini Kalau sudah diisi Seperti ini Ini yang nantinya Akan membedakan Dengan objek Yang lain Nah jadi ciri ini Membedakan Sebuah objek ini Dengan objek Yang lain Nah Satu lagi Teman-teman Yang ada di sebuah objek Itu adalah Perilaku Teman-teman Atau event Atau behavior Perilaku Jadi Sesuatu yang Bisa terjadi Atau Sesuatu yang Bisa dilakukan Oleh objek tersebut Contohnya Ini Mobil itu Bisa di Start Bisa dinyalakan Kemudian Juga bisa Dikendarai Atau Drive Dia juga Bisa berhenti Stop Kemudian Mengeram Break Yes Hampir semua Mobil punya Perilaku Seperti ini Teman-teman Ya Jadi Apa yang bisa Dilakukan oleh Objek itu Atau mobil ini Ya ini Teman-teman Jadi teman-teman Inilah Inilah nanti Yang kita Adopsi Di sebuah Pemograman Apa namanya Berorientasi Objek Jadi Dalam BBO Ciri tiap Objek itu Disebut Atribut Ini Namanya Atribut Atau variable Sedang berlaku Disebut dengan Metode Nah ini Metode Jadi metodenya Ada Start Atau function Fungsi-fungsinya Oke Ya Jadi ini variable Dan ini adalah Spermetode Function Oke Ya Lanjut ke Yang namanya Class Teman-teman Class ya Atau Class Apositi Class Ini salah satu konsep Penting di PBO Teman-teman Jadi Begini Kalau misalnya Saya punya Tiga objek Seperti ini Ya Kita punya objek Tiga Yang pertama adalah Objek Mobil Pribadi Kemudian ada Objek Mobil Pickup Ada juga Nanti Objek Mobil Bus Ya Anda perhatikan Disini kan Sama-sama Mobil Teman-teman Ya Meskipun Bentuknya Berbeda-beda Gitu ya Ada yang Mobil Pribadi Ada yang Mobil Pickup Ada yang Bus Semuanya Sama-sama Mobil Nah Kelas itu Teman-teman Atau Class Itu sebenarnya Adalah sebuah Template Yang membangun Objek-Objek Ini Jadi Kalau kita punya Apa namanya Blueprint Blueprint Sebuah Fabrik Mobil Jadi Mereka Punya Namanya Template Nah Dari template Ini Atau Sepertinya Blueprint Nanti Akan Bisa Menghasilkan Objek Mobil Berbadi Objek Mobil Pickup Mobil Bus Kenapa Karena Di dalam Template Ini Mereka Punya Kesamaan Ada kesamaan Misalnya Ini sama-sama Jenis Mobil Jadi Masuk Dalam Kelas Mobil Kelas Mobil Kemudian Nanti Kita Juga Bisa Masing-masing Objek Ini Juga Bisa Kita Atur Apa Namanya Cirinya Teman-teman Jadi Agar Bisa Dibedakan Antara Objek Mobil Bebadi Mobil Backup Dan Mobil Bus Itu Ada Cirinya Teman-teman Apa Itu Cirinya Atribut Tadi Teman-teman Kalau Digambarkan Dalam Sebuah Diagram Seperti Ini Jadi Yang Atas Ini Adalah Class Name Nama Kelasnya Ini Hanya Untuk Memudahkan Bagaimana Sebuah Objek Itu Atau Kelas Itu Direpresentasikan Dalam Diagram Nanti Kita Akan Belajarin Kemudian Yang Ini Selanjut Ini Adalah Atribute Name Model Color Weight Nah Kalau Yang Ini Di bawahnya Ini Namanya Adalah Method Lalu Bagaimana Mengimplementasikan Dalam Program Nah Kita Coba Lihat Contoh Program Seperti Ini Ini Adalah Contoh Program Yang Ditulis Secara Prosedural Jadi Ada Beberapa Fungsi Yang Ditulis Seperti Ini Semuanya Tidak Saling Berkaitan Meskipun Sebenarnya Setiap Fungsi Ini Ada Yang Sama Misalnya Ini Stop Ini Juga Disini Ada Stop Tapi Untuk Object Pickup Yang Di Atas Yang Ini Untuk Object Drug Semuanya Melakukan Hal Yang Sama Yaitu Mengeprint Sebuah Kata Berhenti Sama Teman Tapi Kita Tulis Apa Namanya Berulang Dibedakan Apa Namanya Sebuah Fungsinya Ada Tanda Pickup Ini Ada Truck Begitu Dengan Yang Lain Misalnya Ini Ada Fungsi Mobil Mobil Pickup Break Mobil Pickup Drive Mobil Pickup Start Semuanya Dituliskan Dan Sebenarnya Apa Yang Dilakukan Oleh Fungsi Fungsi Ini Sama Hanya Saja Karena Kita Punya Objek Yang Berbeda Objek Pickup Objek Truck Kita Tulis Sendiri Sendiri Ini Yang Dilakukan Oleh Pemudaman Prosedural Mungkin Ribet Kita Tulisnya Banyak Belum Lagi Kalau Nambah Objek Berarti Nambahkan Hal yang Sama Kita Copy Kemudian Dipase Ke Bawah Ini Kalau Kita Tuliskan Dalam Konsep PBO Jadinya Seperti Ini Kita Buat Namanya Class Mobil Di Dalam Class Mobil Ini Ada Beberapa Metode Dari Modali Ini Stop Break Drive Start Ini Sebenarnya Yang Kita Tulis Ini Tadi Kita Pindah Ke Sini Jadi Satu Kelas Saja Mobil Jadi Ini Templatenya Teman Teman Template Ini Nanti Kita Akan Gunakan Untuk Membuat Objek Contoh Kalau Misalnya Objek Pickup Kita Buat Sini Pickup Mobil Kemudian Kita Isi Parameter Parameternya Seperti Ini Ya Tadi Attributnya Ini Attributnya Attribut name Kemudian Model Color And Wave Ini Sudah Satu Jadi Objek Kemudian Opsi Yang Lain Truck Misalnya Ya Ini Kita Panggil Aja Kelas Mobil Tadi Kemudian Kita Isikan Parameternya Seperti Ini Nah Pak Gimana Cara Memanggil Menjalankan Fungsinya Tampak Teman Teman Kita Ambil Apa Namanya Panggil Objeknya Kemudian Ada Di sini Drive Titik Drive Nah Ini Artinya Memanggil Fungsi Yang Sudah Kita Tuliskan Di Sini Ya Nanti Kalau Misalnya Truck Yang But Di Break Ya Tinggal Pak Drive Jadi Kita Nggak Perlu Lagi Membuat Fungsi Fungsi Ini Berulang Cukup Sekali Saja Sudah Kita Pakai Untuk Beberapa Objek Sudah Sudah Bayangkan Di Sini Kan Lebih Singkat Lebih Singkat Daripada Yang Ini Jadi Kalau Membuat Objek Sudah Kalau Ada Apa Namanya Kelas Mobil Kelas Satu Kali Kita Ketik Satu Kali Kemudian Kita Gunakan Untuk Membuat Objek Yuk Kita Lanjut Lagi Nah Saya Coba Ambil Contoh Yang Lain Misalnya Kelas Mahasiswa Jadi Di Kelas Mahasiswa Atribut Atribut Yang Menempel Pada Objek Mahasiswa Misalnya Nantinya Adalah Misalnya MPM Atau Nomor Pokok Mahasiswa Atau NIM Ya Nomor Indom Mahasiswa Kemudian Ada Nama Jurusan Dan Angkatan Nah Kalau Metodnya Jadi Apa yang bisa Dilakukan oleh Mahasiswa Atau Apa yang bisa Terjadi di Mahasiswa Ini contohnya Adalah Mahasiswa Itu bisa Isi KRS Misalnya Atau Atau Dia Ikuti Kuliah Atau Mungkin Sidang Skripsi Dan Seterusnya Ya Itu Kalau Misalnya Di Mahasiswa Kalau Kita Mau Buat Sebuah Aplikasi Purpose Misalnya Disana Ada Objek Buku Teman Teman Nah Atributnya Apa Saja Contohnya ISBN Jadi Setiap Buku Itu Kan Punya ISBN Yang Berbeda Unik Nah Kemudian Ada Judul Penerbit Penulis Contoh Atributnya Seperti Itu Nah Kalau Contoh Metodnya Nah Contoh Metodnya Misalnya Adalah Dipinjam Jadi Buku Itu Bisa Dipinjam Kemudian Bisa Dikembalikan Juga Bahkan Mungkin Kalau Sebuah Apa Namanya Di Program Atau Aplikasi Perpustakaan Misalnya Di Hapus Datanya Itu Juga Bisa Metod Sebuah Hapus Data Data Bukunya Di Hapus Itu Nah Untuk Contoh Yang Lain Anda Bisa Tentukan Sendiri Dore Tentukan Tentukan Dere Terima kasih telah menonton!